Selamat pagi untuk anak-anak kelas X level Shalom buat kalian semua Saya bersyukur kita bisa bertemu Sekalipun kita hanya bertemunya melalui Netsos ini Tetapi kita diberikan sukacita Saya masih bisa mengajar kalian Dan kalian masih bisa belajar di rumah Baik Pada saat ini kita akan belajar SBDP tentang musik Maka oleh sebab itu sebelum kita mau belajar Kita akan memulainya dengan berdoa Mari kita berdoa bersama Memberi surga terima kasih anugerah meneru yang menopang setiap kami Dan kami bersyukur sampai detik ini Tuhan masih berikan kami kuatan untuk boleh belajar Sebentar kami akan mau belajar tentang musik Terkhusus di dalam belajar Tarik kreasi daerah Kiranya Tuhan yang menopang kami Menolong kami dan memberikan kami pengertian yang baik Terima kasih Tuhan Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Amin Oke Nah Sekarang kita mau belajar tentang Memahami pola lantai dalam Memahami pola lantai dalam kreasi tarik daerah Nah apa saja yang harus kita belajar Nah ini dia Ada tiga hal yang kita belajar hari ini Yang pertama Ini dia Pola lantai Kerat tarik Itu yang pertama Yang kedua Seni tarik daerah Nah ini ya Kemudian yang ketiga Ini dia Ciri khusus pola lantai Nah Bagaimana pola lantai pada tarik Nah kita perhatikan bersama-sama Ada dua Pola lantai pada tarik Yang pertama adalah Pola lantai yang lurus Oke Kemudian Nah ini sepertinya Kemudian Pola lantai lengkung Nah Seperti ini Oke Kemudian Bagaimana contoh-contoh Pola tarik Ya Ini Nah ini dia Yang pertama Contoh pola Pola tarik Yang lurus Yang pertama adalah Ada segitiga Zigzag Diakunam Kertikal Horizontal Nah inilah Yang kita Belajar dari Contoh Pola lantai Atau pola tarik Ya Pola lantai di dalam Tari Oke Nah kemudian Yang berikutnya Contoh Pola Lantai dalam tarik Yaitu yang Yang kedua Pola lengkung Nah ini dia Yang pertama Contohnya Lingkaran Kemudian Setengah lingkaran Lalu kemudian Oval Kemudian Angka Delapan Nah Bagaimana Contoh Pola lantai Dari gerak Yang didahului Oleh penari Nah ini dia ya Nah ini Nah contoh-contohnya Seperti ini ya Yang pertama Misalnya Yang bagian Gambar A Formasi Penari Membentuk Pola lantai Diagonal Nah Ini Yang bagian A Bagian B Formasi Penari Membentuk Pola lantai Segi lima Bagian C Formasi Penari Membentuk Pola lantai Garis Lulus Kedepan Nah ini dia Yang untuk Zigzag Formasi Penari Membentuk Pola Lantai Kemudian Ini juga Yang untuk Lingkaran Nah ini Yang Diagonal Oke Kemudian Yang untuk Pola lantai Seperti Penari Bergerak Melalui Garis Lurus Kedepan Kemudian Penari Bergerak Melalui Garis Diagonal Lalu Kemudian Garis Horizontal Dan Garis Diagonal Garis Lurus Kedepan Lalu Kemudian Melalui Garis Lingkaran Oke Selanjutnya Yang bagian Kedua Adalah Seni Tari Di Indonesia Apa Saja Seni Tari Di Indonesia Nah ini Salah satu Contoh Tari Legong Nah Tarian 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 Ini Kita Lihat Nah Seni Tari Yang Berkembang Di Indonesia Begitu Banyak Dan Beragam Tarian Daerah Mengambatkan Tradisi Dan Tata Cara Kehidupan Penduduk Di Suatu Daerah Nah Tarian Biasanya Menjadi Cingkas Pertunjuk Ya Sorry Pertunjukkan Pada Percara Adat Atau Peristiwa Penting Jadi Tarian Tarian Itu Sangat Penting Digunakan Di Setiap Daerah Di Pertunjukkan Pada Momen Momen Terkentu Misalnya Di Pertunjukkan Percara Adat Bahkan Di Dalam Peristiwa Peristiwa Penting Yang Akan Dilaksanakan Ya Oke Berikutnya Nah Mengenal Tari Tradisional Di Indonesia Nah Ini Tari Tarian Tradisional Di Indonesia Itu Tarin Saman Dari Aceh Tari Tok-tok Dari Sumatera Utara Tari Piring Dari Sumatera Barat Tari Selimpi Dari Yogyakarta Tari Gambion Dari Jawa Tengah Tari Kecap Dari Bali Tari Yapong Dari Jakarta Tari Sekapur Siri Dari Jambi Tari Leo Ponorogo Dari Jawa Timur Tari Musyong Dari Papua Musyong Ini Beberapa Nama-nama Tari Dan Asalnya Dari Mana Bisa Saja Dari Nama-nama Tarian Ini Berasal Dari Daerah Kamu Oke Selanjutnya Nah Ini Bagian Ketiga Ciri Khusus Pola Tari Daerah Nah Ini Dia Yang Lulus Pola Langkah Lulus Pola Langkah Segi Empat Pola Langkah Bentuk U Kemudian Pola Langkah Zig Zab Pola Langkah Bentuk S Kemudian Pola Langkah Segitiga Pola Langkah Segi Empat Silah Nah Ini Bentuk Bentuk Pola Ciri Khususus Ciri Cirinya Ciri Khusus Pola Tari Daerah Nah Ini Dia Salah Satu Contoh Misalnya Tari Jaran Kepang Tari Jaran Kepang Nah Asal Dari Pada Tarian Ini Berasal Dari Daerah Istimewa Yogyakarta Atau Bisa Disingkat Diy Oke Tari Tari Jaran Kepang Berdasarkan Bentuk Koreografinya Termasuk Dalam Benjenis Tari Rakyat Atau Tari Tradisional Oke Kemudian Pola Lantai Yang Berbentuk Garis Horizontal Nah Pada Tari Jaran Kepang Tidak Mempunyai Masuk Apapun Oke Kemudian Nah Ini Tari 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 Bedaya Semang Nah Dari Mana Tari Bedaya Semang Asalnya Dari Mana Oke Kita Akan Lihat Ini Dia Berasal Dari Daerah Istimewa Yogyakarta Juga Oke Kemudian Tari Bedaya Semang Berdasarkan Geografi Termasuk Dalam Jenis Tari Klasik Kemudian Pola Lantainya Bagaimana Pola Lantai Pada Tari Bedaya Dikenal Dengan Nama Rakit Lajur Pola Lantai Rakit Lajur Artinya Menggambarkan Lima Unsur Yang Ada Pada Diri Manusia Nah Apa Saja Contohnya Yang Ada Pada Diri Manusia Yang Pertama Cahaya Rasa Sukma Nafsu Dan Perilaku Ini yang tergabung Di dalam Satu Pengertian Ini Rakit Lajur Yang Menggambarkan Lima Unsur Dalam Kehidupan Manusia Oke Nah Ini dia Tiga Jenis Tari Ada Tiga Jenis Tari Yang Perlu Kita Ketahui Yang Pertama Tari Tradisional Nah Tari Tradisional Ini Biasanya Berasal Dari Berbagai Daerah Ya Misalnya Tari Liling Nah Tari Liling Itu Bisa Berasal Dari Sumatera Tari Caipong Berasal Dari Jawa Parang Ya Kemudian Tari Klasik Nah Bagaimana Tari Klasik Tari Oke Tari Klasik Itu Juga Seperti Tari Bandaya Serimpi Dari Jawa Tengah Oke Ini Sebenarnya Tidak Ada Titik Disini Oke Kemudian Tari Sang Hiam Dari Bali Ya Oke Nah Kemudian Yang Berikutnya Tari Kreasi Baru Oke Yang Tari Kreasi Baru Adalah Yang Pertama Misalnya Contoh Tari Tari Merak Dari Jawa Barang Tari Yapong Dari Jakarta Nah Itu Tiga Jenis Tari Yang Kita Ketahui Bersama Oke Sebelum Tugas Saya Akan Tampilkan Salah Satu Gerakan Nanti Yang Akan Kamu Ketahui Bersama Ya Kita Akan Nanti Lihat Salah Satu Pola Lantai Yang Digunakan Oleh Salah Satu Tarian Daerah Yang Akan Saya Tunjukkan Kepada Kalian Untuk Kalian Tonton Bersama Ya Tonton 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 Bepayani Sungkawit Tikatie Baru El Naswa Naswa Al-Loh Ramari Terima kasih telah menonton 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 Tugas tulis difotokan Lalu dikirim via WA Dan tugas praktik Divideokan Nah bisa saja durasinya Satu menit saja Atau dua menit Satu sampai dua menit Oke Itu saja Kemudian dikirim juga via WA Nah kemudian Harus ingat nih Untuk kelas X1, X1, dan X2 Kamu jangan kirim ke teacher yang lain Kamu kirim tugasnya ke teacher Kemudian untuk kelas X3, X4, dan X5 Tugasnya dikirim ke teacher armat Sesuai dengan siapa yang mengajar kamu di dalam kelas Jadi itu saja Kiranya boleh Menjadi sesuatu yang berharga buat kalian Dan Tetap jaga kesehatan Tetap di rumah Belajar dengan baik Oke Sebentar lagi Minggu depan Kalian sudah Tes Sudah tes Tema H Jadi Tesor Iya Tema H Kamu harus belajar dengan baik Oke Oke Sekian dari teacher Calvin Terima kasih Tuhan Yesus memberkati